Sabtu yang lalu, SD Ignatius Selamat Riyadi menggelar pesta seni siswa di sebuah Mall Bandung. Kegiatan ini sebagai ajang kabisa setelah para siswa mengikuti kegiatan ekstra di sekolah yang berada di jalan Gatot Subroto ini. Berita laporan Sekar dan Gita dari TKP. Hai teman-teman Papita, bertemu lagi dengan saya Gita. Teman-teman tahu pensi dong? Ituloh ajang menampilkan bakat teman-teman. Nah, sekarang SD Selamat Riyadi sudah menampilkan pensi di Metro Indah Mall. Penasaran? Yuk kita cari tahu. Sekarang lagi, anak-anak yang di depan panggung untuk duduk. Pak Adi, kita dibahas. Ada orang kita yang mengatakan bahwa otak panggung itu dikabling, kapling kanan dengan kapling di. Yang kiri rasanya untuk pendekan panggung itu kita dalam lingkungan, dalam nafalan, dalam kata-kata yang sempatnya. Nah, di sini kita sudah diundang. Akhirnya, dipakir-pakir saya siang agung. Akhirnya, kata berpanggung apa? Pak Adi, kita, guru-guru bersertawa. Pak Adi, kita, guru-guru bersertawa. Pak Adi, maju. Harai, terima kasih, ibu. Iya. Tumpuk tangan. Pak Adi, 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 Pak Adi. Pak Adi, 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 Pak Kalau untuk tarian, saya sudah menguasai tarik hijang, tarik soyong, tarik yapong, tarik toke chang, dengan tarik kreasi. Kalau susah tidaknya, kita tidak bisa memprediksi dan kita tidak bakalan takut. Kalau mau gampang, harus ada niat dan ada kemauan dari diri sendiri. Kalau untuk waktu, untuk tarian lama itu cukup satu hari. Nah, kalau untuk tarian baru nih teman-teman, dua atau tiga hari. Tiga hari paling lama karena apa? Karena guru selalu mengajarkan gaya, laku tubuh, ekspresi, dan bentuk tubuh. Terima kasih telah menonton! 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 Wah seru banget ya teman-teman acaranya Bayang bakat dari anak-anak selamat riadik Yang ditampukan ini semoga menghibur ya Dan sampai jumpa lagi bersama kita di liputan berikutnya Dadah